begitu gedung-gedungnya nah ini ini kota apakah Sampoos Cathedral Sampoos Cathedral luar tempat ini adalah tempat kita kena malam ini nih Legoland Hotel jadi ada Legoland Hotel ada Castle Hotel juga di sebelah sana ada Minja juga ada Minjago ada wahana baru namanya Dragon Girl Park yuk kita masuk ke dalam hotelnya ya aku pakai masker dulu oke ini ini nanti besok sarapan kita di sini Brick family restaurant ada Skyland bar juga dinner udah penuh nah jadi lobi dari parknya lebih seru sih dibandingkan lobi dari luar ya kan temen-temen setuju nggak begitu oke temen-temen aku doakan nonton ini akan segera ke London jadi jalan-jalan dulu sama aku ya lewat Legoland ini adalah The Big Bang temen-temen by the way Big Bang itu sebenarnya masih dalam renovasi jadi ini is the best that you can get serious Oke ini kata London jadi ini miniatur London aku wajar temen-temen jalan-jalan ya bener-bener nanti jalan-jalan beneran ya ketemu aku di Inggris ini adalah Buckingham Palace temen-temen eh enggak deh ini Trafalgar Square sorry maaf Trafalgar Square nah ini depan-temen ini adalah handen-temen keren ya Lego India bisa lo bikin mirip banget kayak asli sumpah ini mirip banget sama asli nah ini adalah SCBD-nya UK SCBD-nya London maksudnya ini kantornya Mayor Mayornya London nah ini ini namanya Canary Wharf ya kalau di sini SCBD-nya di sebelahnya Canary Wharf keren ya kayak beneran ya luar biasa memang semua orang itu aja bakat dan talentanya masih musing saya cengin jempol buat orang-orang yang membuat ini keren banget sumpah sumpah oke let's go bab the other way jadi ini bagian ini disebutnya adalah Miniland temen-temen jadi Miniland ini adalah ini namanya BP Tower di London ya dan ini adalah Piccadilly Circus temen-temen Piccadilly Circus itu kayak miniaturnya Time Square di New York jadi New York itu dapet ide dari London ini keren banget loh beneran aku tuh selalu ini ya sama atas-atis yang keren begini nah ini CUP London undergroundnya London seakan-akan ini kalau ini kelihatannya di sebelah sini kalau hari-hari bias maksudnya kalau jam kerjanya berbulan itu dia jalan jadi maju-mundur-maju-mundur gitu kayaknya tapi sekarang udah tutup saya kebetulan di sini nginap di hotelnya jadi bisa jalan-jalan pas udah tutup gitu yes ini adalah United Kingdom bagian United Kingdom yang lainnya ya ini adalah Skotlandia ini Skotland jadi dilihat ya arkitekturnya sedikit berbeda beda walaupun mirip-mirip gitu temen-temennya juga kalau pas lagi jalan buka nih biasanya ada apa reta yang jalan itu gitu jadi beneran kayak beneran gitu loh beneran kayak beneran gitu maksudnya apa sih Deddy ya begitulah maksudnya ini masih Skotland juga keren banget dan ini adalah Wales jadi UK itu adalah gabungan dari beberapa negara ya temen-temen ada ada Skotlandia ada Irlandia ada Wales dan Inggris atau England atau ketama saya adalah England enggak tahu maksudnya keren panggilnya England begitu temen-temen nah ini deket Heathrow ya temen-temen lihat deh ada pesawat jadi winter itu deket banget sama Heathrow Airport airport utamanya kota London jadi ini tuh nggak jauh dari London sekitar 40 menitan kalau naik kereta lihat deh itu ada Amerika di sebelah sana atau ada patung Liberty lihat kan nggak sana temen-temen patung Liberty coba aku zoom tuh lihat ya ada patung Liberty ada Twin Tower yang sekarang sudah hancur baik oke kita lihat wahana lainnya ya temen-temen ya semoga aku doakan nanti jalan-jalan ke UK dan kota-kota lainnya di dunia travel the world nah ini masih Inggris forget rain or bad light stopping play at this cricket match it's the ship that are the problem ya di Inggris itu hujan aja rusak apa gitu pokoknya nggak bekerja dengan lancar bisa lahinnya yang lain-lain ya pokoknya nah itu ada Eiffel Tower di sana lihat kan ya temen-temen ya terus itu juga ada ada kincir angin I presume that's Belanda tapi I could be wrong sebentar kita lihat-lihat uhm Brighton is one of the best known seaside towns in England the Brighton Marine Palace and Pier is the best known as Brighton Pier it was originally open in May 1899 to this day the Pier has a fun fair on it jadi ini adalah seaside atau kota di pinggir laut yang di tengah London namanya adalah Brighton nah itu ada fun fairnya jadi kalau temen-temen main ke UK kalau ke London visit deh Brighton jadi Brighton itu cuma sekitar sekarang ada kereta cepetnya kok cuma 50 menit dari London ke Brighton oke so ini kota apakah sebentar aku sedang bisa lihat gunung-gunungnya we'll see nah ini Amerika sepertinya karena ada sampan itu ada golong ini ada pajama peti oh ini Paris teman-teman kenapa ada gunung-gunung ini di Paris ya mungkin di bagian pegunungannya karena di Paris ingat saya tidak ada gunung-gunung seperti ini nah ini Nosa keren banget nah ini adalah sepertinya negara kincir angin nih oh bukan ini Paris ini Paris karena ada Moulin Rouge Moulin Rouge Moulin Rouge dan ada The Louvre The Louvre di belakangnya ada Menara Eiffel Hai kembali ke Miniland ini adalah kota Italia oh negara Italia Italia mari kita lihat gedung-gedungnya nah ini ini negara mana ya ini negara mana ya kayaknya ini Brazil deh Belgium deh sepertinya ya karena sudah pernah Belgium benar itu Belgium, Belgia wah itu lucu-lucu teman-teman aneh dari Belanda nah ini Belanda kincir angin teman-teman di Legolan ini bagusnya ya bersih banget deh bersih jadi nih masih masih ini seperti petugasnya ini tuh keliling sepanjang hari membersihkan bekas-bekas sampah ya harus selalu jaga kebersihan ya teman-teman dan dididik sejak dini anak-anak disini dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya nah kemarin saya sudah ini in Scotland ya coba kita lihat kalau pagi-pagi itu keretanya jalan keretanya jalan mana ya keretanya mana keretanya kita lihat ah tidak ada keretanya ayo dong teman-teman kita kembali ke London we missed you we missed you London said we missed you guys ayo siapnya mau jalan-jalan ke London mungkin nanti ya Route of Life memberikan hadiah jalan-jalan ke London nah ini bener-bener kayak London sih guys luar biasa sih ini kalau gak salah Paddington Station deh ya terus itu aja Travagal Square ada Big Band lebih keren disini guys soalnya Big Band lagi di renovasi sudah bertahun-tahun ini ada San Paul's Cathedral dan ada London Eye disana ada Tower Bridge itu Tower Hill Tower Tower of London Tower Hill itu stasiunnya guys ini ketahuan mbak-mbaknya suka naik kereta bawah tanah nah ini adalah SCBD nya London namanya adalah Canary Wharf Canary Wharf full of banks nah ini adalah si kapsul ini si kapsul ini adalah kantornya si bapak mayor ya dulu bapak mayornya dia Boris Johnson sekarang Boris Johnson menjadi prime ministernya teman-tahun 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton